yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kuramo channel sekarang saya bareng ayadi dan augun nah beliau ini kemarin berapa udah berapa ya sebulan udah satu bulan baru datang dari Indonesia disini Cina gitu kan nah disini tuh augun mau katanya mau tanya-tanya ke ayah di ini jadi prosesnya itu dari awal sampai ke sini itu gimana aja gitu sop augun lah silahkan sama augun saya cuma membuka aja ya sahabat-sahabat karena banyak pertanyaan dan kami disini ya atas nama ketua edti lah gitu jadi terlalu banyak orang yang bertanya dan saya harus menerangkan harus panjang lebar saya langsung tanya ke sumbernya langsung saya perkenalkan atas nama kuramo channel nih jangan lupa subscribe dulu yang menontonnya dan ini Bapak Bapak Yadi ya Bapak Yadi selamat datang kembali di Cina lah gitu Alhamdulillah udah sampai lagi kita ngobrol santai dulu eh berapa lama dulu kemarin di Indonesia terakhir tuh sekitar 8 bulan 8 bulanan di Cina 8 bulan ya di Indo lah gitu ya kalau kerja di Cina mah dari tahun berapa di Cina tahun 2009 ya 2009an ya karuhun kerja di Cina nah yang kita obrolankan itu sebenarnya bukan pengalamannya dengan dia di Cina nah kita ngobrolin pengalaman berangkat lagi ke Cina di masa pandemi lah itu yang hari ini saya akan bahas dengan beliau sebagai sumber yang paling aktual paling hangat gitu ya ya langsung saja ya pada pertanyaannya ya yang paling utama kesatu kenapa apa motivasi bisa lagi kembali ke Cina itu ya kalau motivasi mah ya isinya untuk kedepannya kan isinya kita disini untuk keluarga untuk menafkahi keluarga ya isinya motivasinya intinya untuk kembali menyebut rizikinya menyebut rizikinya yang disini yang untuk untuk dengan segala proses yang betul-betul ribet yang betul-betul pusing ya Alhamdulillah udah bisa kembali lagi dalam jangka waktu dari Indonesia ke Cina tuh sekitar 21 hari masa karantina ya nanti saya akan tanya-tanya lebih detail lagi soalnya itu yang paling pertama sekarang beliau statusnya sekarang gimana bekerja di perusahaan ya udah bekerja di perusahaan ya bekerja di perusahaan dan beliau itu statusnya masih sebagai karyawan di salah satu perusahaan lah ya dan status kemarin ketika pulang ke Indonesia bisa masih ada atau sudah op kalau bisa satu tahun sep sembilan bulan satu tahun sembilan bulan sembilan bulan jadi ketika pulang ke Indonesia itu sembilan bulan baru oh sembilan bulan kemudian sembilan bulan kemudian baru habis ya Oh berarti ketika di Indonesia si bisa itu sudah habis belum belum habis dong belum habis hanya di misalkan berlapan bulan Oh depan bulan sembilan satu bulan sebelum bisa habis bisa datang ke sini jadi ketika pulang itu sembilan bulan tip sembilan bulan sembilan bulan bisa kerja masih aktif dan berangkat ke sini ketika bisa mau habis kemudian eh perjalanan nih masuk ke perjalanan ya jadi status bisanya masih ada berikut dia seorang karyawan bisa kerja dan ketika akan berangkat ke sini apa saja proses yang dilewati dari tahap pertama setelah sampai sampai Jakarta lah tahap pertamanya dulu apa yang persiapkan setelah bisa masih ada lah gitu untuk keberangkatan ya untuk keberangkatan mungkin kita setelah bisa masih ada lagi ya untuk diberitahukan sebelumnya kita kita untuk bisa berangkat ke Cina itu Iya maksimal satu bulan setengah bisa harus masih aktif satu bulan setengah bisa satu bulan setengah bisa sebelum habis kita sudah harus berangkat kita harus sudah berangkat sudah di Cina atau sudah mulai berangkat mulai berangkat sudah pas terbang Oh pas terbang ya satu bulan setengah kalau berangkat tanggal 1 berarti harus tanggal 15 bulan sebelumnya lagi harus terus udah bisa habis sudah bisa habis Oh misalkan berarti udah di Cina bukan ya bukan dari berangkat itu satu bulan setengah itu disetujui oleh kedutaan kedutaan Cina yang ada di Indonesia maksudnya jadi kita kaya-kaya mengajukan keberangkatan itu kan kedutaan Oh dari tahap awal dulu gimana jadi kita misalkan kita udah udah punya booking antiket udah pasti kita pesan tiket dulu atau pesan tiket dulu kalau udah ada booking antiket pasti kita mengajukan ke kedutaan kita ada berangkat ke sini ke ke Cina tanggal sini tanggal yang ditentukan ya ini tiket buktinya nanti pihak-pihak kedutaan akan melegalasi menyetujui tidaknya karena dia juga mungkin bisa melihatnya kalau pisang terlalu mepet disininya prosesnya terlalu lama dan nanti akan berakibat bisa dibalikan lagi baik satu-satu dulu ya nanti mungkin bisa disembuka sendiri jadi yang pertama kita booking tiket dulu itu dengan syarat bisa harus aktif harus aktif minima satu bulan setengah setelah itu setelah tiket ada kemudian untuk dilaporkan ke kedutaan kedutaan kita ada rencana keberangkatan kedutaan Cina yang ada di Jakarta di Jakarta berarti Pak Yadi itu berangkat ke Jakarta atau bagaimana enggak pihak email aja jadi tiket itu di di email kan di kirim pihak email lalu buat percaya buat ininya atau surat pertujuan atau surat ini apa di jenis email lagi balas email Oh gitu ada jadi saling dibalas aja gitu ya enggak terlalu formal enggak terlalu formal enggak terlalu formal harus atas nama saya menyatakan bahwa atas nama perusahaan kita harus melampirkan apa aja yang sudah dilampirkan ke mereka itu paling kita fotokopit tiket sama paspor sama bisa itu kita lampirkan ke sana barang itu ya barang opon ya fotokopit tiketnya yang sudah di booking itu paspornya dan kemudian pisanya langsung dilampirkan di email kan saja dan nanti ada balasan ya alamat emailnya masih ada alamat alamat email ada ada kalau kudutan mau pasti bisa bisa ditulis atau di Google juga bisa 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 di searching bisa bisa nanti bisa di sini ya YouTube saja oleh kurang masyarakat Nah setelah itu jawabannya apa nah mungkin kalau dia juga kalau misalkan kita pesan masih aktif dia akan langsung misalkan kan kita udah pesa aktif lah misalnya kita dia juga menuju aja nggak nggak ada isinya halus-halusnya jawabannya apa ya tinggal berupa apa silahkan aja silahkan menghubungkan dengan maskapai pertemuan silahkan dilanjutkan untuk ke maskapai pertemuan nah tembusan aja barangnya hanya sekedar pemberitahuan bahwa dia sudah pesan tiket dan diperbolehkan ya kan karena kalau untuk itu kan syarat untuk keberangkatan ke Cina itu kan ada green code itu nah itu dikeluarkan oleh kedutaan bukan dari maskapai itu nanti dulu ya itu nanti dulu setelah di kedutaan mempersilahkan buktinya itu hanya berupa email aja biasa lah tidak ada prom-prom khusus atau special gimana tuh setelah itu langkah selanjutnya setelah itu apa ya menghubungi maskapai setelah itu menghubungi maskapai untuk untuk kita kita membicarakan karena dari proses itu kan kita ada PCR untuk keberangkatan prosesnya itu dari setelah itu lanjut kita ke proses selanjutnya yang pertama deh pihak maskapai akan menentukan jadwal PCR kita jadwal PCR nanti mungkin kurang mau akan menyimpulkan ya jadwal PCR jadwal PCR paling nanti nah itu dari hasil PCR itu kan hasilnya dikirim ke kedutaan dikirim kedutaan yang tadi email atau beda lagi ya kedutaan yang tadi email hasil PCRnya itu kirim lagi ke email kita tadi surat-suratan sama mereka ya 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 cuman ya kita kan untuk mendapatkan itu kita harus mengirim hasil semua oh nanti PCR dulu atau PCR dulu kirimkan lagi ya kirimkan lagi misalkan positif atau negatifnya negatifnya kelihatan dikirim Alhamdulillah Alhamdulillah negatif setelah itu jawabannya apa ya kita dikasih green code langsung dikasih green code langsung dikasih green code yang seperti yang bisa biasa itu atau gimana beda lagi beda nanti mungkin bisa diperlihatkan seperti apa adanya nanti kirim aja ada di Bermu disini aja ya nah setelah itu prosesnya setelah green code dapat proses selanjutnya kalau proses selanjutnya kita kalau udah green code udah bisa kita udah siap berangkat ke terbang green code itu apa itu untuk menentukan bisa terbang tidaknya bisa terbang atau tidak bukan namanya aplikasi yang lain atau apa gitu itu hanya dunia atau gimana bukan itu dari Indonesia dari kedubes Cina dari kedubes atau dari penerbangan kedubes yang ngeluarin kedubes 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 Cina kedubes masih apa itu penerbangan saya kalau misalkan itu kan dari oren ke warna hijau itu butuh waktu sekitar satu setengah hari lah Iya setengah hari kalau misalkan yang kita masih kuning kita tidak bisa berangkat sama sekali kita di pihak bandara di maskapai juga di bandara itu udah dikat langsung nggak bisa berangkat kita udah dapet green code-nya setelah itu proses selanjutnya berangkat langsung ke kemana gitu ke ke bandara langsung ke bandara di hari apa keberangkatan dari keberangkatan atau ada karantina dulu atau ada karantina dulu atau proses apa dulu gitu lah kemarin ya yang saya jalankan untuk maskapai Cina Sotan itu dua bulan kita berada di Indonesia setelah dua bulan kita tidak ada karantina sebelum keberangkatan nggak ada karantina ya kalau pakai Cina Sotan kalau mereka Cina Sotan nggak ada karantina di Indonesia dulu sebelum keberangkatan kalau Cina Sotan berapa karantinanya berapa hari kalau harusnya itu kan setuju hari Oh tujuh hari sebung keberangkatan kalau mau pakai Cina Sotan kalau Bapak Yadi pakai apa enggak kalau kalau selain Cina Sotan Cina Syaman Air itu ada karantina tujuh hari tujuh hari itu ditentukan hotelnya di tempatnya ditentukan oleh pihak maskapai di Jakarta dan itu pun di sana kita itulah ditentukan semua gitu ya semua jadi sudah diarahkan oleh pihak semua diarahkan oleh pihak penerbangan nah kalau misalkan dari Cina Sotan itu Cina Bapak Yadi pakai Cina Sotan kan kalau dua bulan sesudah berada di Indonesia kita diajukan kalau domisi 5C sekitar Bandung atau misalkan Jawa Barat asal bisa dicapai dengan ke Jakarta untuk PCR diperolehkan karantina mandiri karantina mandiri artinya dirumah dirumah bisa berapa hari karantinanya dulu karantinanya itu 21 hari itu kita hanya untuk ngecek suhu aja Oh berarti jadi kita terlalu itu hanya dipastikan bahwa Pak Yadi sebelum ke hari H mau ke Cina ke Jakarta itu dia sehat ya berarti harus 21 hari benar-benar harus prima ya 21 hari kita di haruskan mengecek suhu tiap hari dilaporkan tidak dan nanti terakhir untuk ke kedubes itu ada lampiran pengukuran suhu per hari per hari yang itu itu kan dikasih lebar tapi di sini dikasih hodasi nanti dikasih untuk jadi apa-apanya itu dikasih proporsional nanti dikasihkan nanti ketika kita ngisi terus surat bukti kita PCR dengan hasil negatif dua kali dengan dua rumah sakit satu PCR pertama satu rumah sakit nah PCR kedua itu dua rumah sakit jadi sekitar dua rumah sakit itu yang rumah sakit yang sama yang satu jadi dua rumah sakit jadi tiga kali PCR itu di semua hasilnya di dikasihkan kedutaan kalau udah benar-benar semua lengkap dengan dokumen dari izin tinggal di sini paspor semua udah sudah terkap nanti pihak kedutaan memberikan green code itu hasilnya jadi simpulannya sementara apa selain PCR tadi tuh semua dokumen-dokumen juga sebelum keberangkat itu dikirim untuk dapat barcode hijau itu bukan cuma PCR doang jadi dokumen izin tinggal surat undangan ya gitu semuanya harus dikirim ke kedutaan surat undangan PCR mudah jelas langsung udah pasti lah gitu dengan hasil dengan itu yang bukti yang suhu tubuh cuman kan kalau misalkan PCR itu kita harus dapatnya diindo dulu gitu kan dengan proses tiga rumah sakit itu yang negatif-negatif-negatif baru bisa dapet green code sementara kan kalau persyaratan yang kaya undangan itu mah itu mah itu mah dari perusahaan dari perusahaan itu mah karena kita itu dapat surat undangan kemudian keundangan dari Cina kemudian apa implement ya ya implement juga dilanjutkan kalau misalkan ke mau keberangkat ke China itu nggak bisa misalkan ah sekarang misalkan tanggal satunya ah nanti ya tanggal 5 saya mau berangkat nggak bisa gitu lalu 21 hari sebelum 21 hari udah laporan misalnya nanti ke pihak maskapai dari kedutaan jadi kita dikasih proposal untuk mengisi suhu tubuh kondisi ada adrafna gitu kan nanti ada prom promnya ya termasuk tadi BCA termasuk suhu tubuh tapi karantinanya mandiri gitu ya karantinanya mandiri bisa di rumah nanti nggak bisa ngeredak pergi mau pergi langsung gitu hanya mereka mah tunggu laporannya saja nggak dari yang forum yang mereka lampirkan ke kita tinggal diisi aja tapi ada yang aneh nggak untuk pengisian itu apa yang rada nggak biasa gitu lah kalau seperti kita nggak boleh berangkatan ke mana itu enggak nggak ada laporan kalau untuk untuk ke zona-jona merah kita asal jaga bisa jaga prokes dengan baik kita aman lah amannya mau ke mana juga kita sehat asal kita sehat kita tidak isinya dengan hasil nanti PCR-nya negatif ya bebas lah itu berarti istilahnya selama 21 hari sebelum berekatan sudah asal jangan suhunya lebih naik yaudah punya suhunya stabil sehat terus lah gitu jadi istilahnya kalau jangan sampai sakit terkena terkena aja ya jangan sampai kalau sakit flu atau itu kan itu udah biasa jangan sampai terkena COVID-19 kalau misalkan ya tapi amit-amit ya rada licik itu ya misalkan ngakalan misalkan tidak sehat atau kena COVID-19 kita pura-pura dilaporin sehat itu bahaya nggak kalau nggak bisa kenapa itu kan ada PCR oh PCR kan itu PCR-nya langsung berhubungan dengan kedubes maskapai rumah sakit itu 3T itu udah joinnya bener-bener jadi nggak bisa hanya nggak bisa hari tiga itu waktunya disekalikan pecar itu enggak 14 periode periode sepuluh hari sepuluh hari sebelum keberangkatan satu kali satu satu rumah sakit sebelum sepuluh hari sebelum berangkat kemudian rumah sakit nah dua hari sebelum berangkat dua hari sebelum berangkat kita pisah lagi dua rumah sakit dua rumah sakit di hari yang sama di hari yang sama dua rumah sakit ya rumah sakitnya rujukan atau bebas atau gimana dirujukan itu udah ada penerbangan atau penerbangan langsung oleh pemerintah Indonesia penerbangan penerbangan itu kita nggak sebarang rumah sakit mana aja satu Medistra Indonesia Bandung atau Jakarta 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 semua tiga-tiganya Jakarta Jakarta lumayan bolak-balik ya padahal dalam kondisi karantina itu teh ya isinya kalau karantina kalau untuk kalau badan ngapit kita bolak-balik nanti bisa bahaya ya kalau di Xiamen R kita kondisi karantina Iya kalau di Xiamen R kita kondisi karantina berarti kalau misalkan mau PCR itu udah di sana tempatnya oh berarti bedanya gitu kalau misalkan lama di Xiamen R misalkan ditentukan di hotel kayak hotel Swiss nanti nggak tahu petugasnya datang nggak tahu kita harus berangkat ke tempat istilahnya ya kalau misalkan kita pergi juga kan nggak terlalu jauhnya gitu ya iya jadi ditentuinnya trepannya berarti untuk kesimpulannya sementara ma mungkin kalau Cina Sotan itu kita karantina mendiri tapi apa-apa kita harus berangkat-berangkat kemana-mana ke Jakarta gitu ya itu mungkin sisi negatifnya dan positifnya tapi kalau selain Cina Sotan kita dirujuk di sebuah hotel nanti mungkin di Senatnya mungkin lebih dekat untuk untuk PCR untuk berasal-berasal karena kita posisinya di Jakarta ya itu sementara nah kemudian dapatlah barcode hijau lah ya sehat gitu apalagi ada yang kelewat nggak di sana kalau berasa nggak ada ya mungkin kalau udah kalau udah keberangkatan kita intinya asalkan kita udah mendapatkan barcode jauh greencode yang itu untuk green barcode barcode yang untuk entry ke Cina untuk misalnya kita keluar dari Indonesia masuk Cina itu bisa dibantu sama pihak kedebes yang ada di bandara pokoknya langkah yang paling utama itu harus greencode nah untuk dapatkan greencode itu lumayan rada susah itu paling susah paling banyak dinamikanya gitu ya kita harus bulat-balik kita harus salat-salat termasuk salat-salat yang sudah baku termasuk undangan bisa masih api gitu kan kalau udah mendapatkan green barcode ke kesananya misalnya agak acara nggak terlalu ribet nah oke kita sebutlah dapat udah greencode ya nah itu kita akan bilang nominal dulu ya sebelum kita lupa ya kita akan bilang nominal dulu nanti mungkin ada sesuatu yang harus kita sensor dulu mungkin sensor dulu lah gitu ya nah ini untuk tiket kita harus cash di depan berapa gitu harus cash atau bertahap untuk pesan tiket maksudnya kalau cash itu ya otomatis kita harus beli tiket di awal yang sebelumnya pulang langsung pulang kita untuk keberangkat ke Cina ini baru masuk kita kemarin dijadwalkan dari Jakarta Soekarno Hatta itu masuk di situ kek Sen 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 ke Sen 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 karena itu daerah itu maja udah ya Cina short term itu dari Jakarta ke Sen Sen kalau Seaman R dari Jakarta ke Pujo 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 itu masih satu provinsi kalau misalkan kalau ya kalau Sen Sen itu masih udah di luar provinsi di pinggiran Hongkong nah kalau kemarin tiket itu dengan harga Nominal 152 juta 152 juta Dan harus dibeli Ketika sebulan setengah sebelum berangkat Betul tidak? Jadi Sobat-sobat sekalian Dia itu Harus punya uang 152 juta Untuk mengajukan tiket Setelah itu Beli tiket Setelah itu barulah proses yang tadi green-green itu ya Itu Itu beli tiketnya Belum tentu kita bisa berangkat Belum tentu itu pasti bisa berangkat Karena kita harus ada proses Kesehatan Yang tadi yang dijelaskan itu kan Itu beda lagi urusannya 152 juta Wow Kalau misalkan gagal urusannya gimana itu? Nah itu urusannya beda lagi Nah urusannya kalau kemarin Kalau kemarin dibilang Kalau misalkan gagal Dari pihak maskapai Mungkin akan mengembalikan Tapi kalau misalkan Kita kan dengan berusaha Untuk tidak gagal Tidak gagal Karena kita Termasuk menjaga kesehatan Maksimal mungkin Alhamdulillah bisa berangkat Jadi kalau misalkan Katanya Kalau gagal ya dibalikin lagi Tapi Ya mungkin itu Misalkan kan ada potongan berat Misalkan itu kan Tidak tahu juga Yang jelas Yang jelas Kita harus Kalau ada niat ke Cina Sekarang-sekarang Siapin Nabung 152 juta rupiah Barulah beli tiket Dan itu belum proses Iya dan Dan itu bisa jadi Sekarang bisa naik lagi Kan Bisa naik Mungkin Hanya biaya Tiket Bernerbangan Tiket saja Tiket saja Beda lagi dengan PCR Silahkan hitung sendiri Apalagi ongkos Belak-balik Ongkos Ke Jakarta Bandung Bisa kita jelaskan juga Si harga-harganya Berapa Oh PCR Ada berapa yang 10 hari sebelum berangkat Itu berapa Kalau dari PCR ya PCR 3 kali PCR aja 3 kali PCR lah Sekitar Di jumlah itu PCRnya aja 3 juta 800 Itu PCR aja PCRnya aja 3 kali Iya 3 kali 2 rumah sakit 2 rumah 2 rumah sakit Itu harga tiket PCR Nah kalau misalkan Kita dengan ongkos Mungkin kita dengan Makan itu Bisa hitung lah Kalau itu Itu malah Bisa dihitung Sendirilah oleh teman-teman Itu untuk Cina Sotan Tanpa karantina Cina Sotan Tanpa karantina Di hotel Karantina mandiri Kalau Kalau saya mener Itu ada karantina Biayanya 900 ribu Sehari Itu yang di hotel Iya Di hotel Karena hotelnya juga Harus petunjuk Sesuai Bahan-bahan Nah itu juga Belum biaya-biaya Siap 900 ribu Itu untuk Ngidap di hotel aja 900 ribu 900 ribu Per hari Silahkan aja Menghitung Berapa hari Ya silahkan aja Dihitung 800 ribu Kali seminggunya Sehari Kali seminggu Sehari 900 ribu Kali seminggu Mudah-mudahan Sehat Sekitar 6 6 juta setengah 6 juta setengah Untuk biaya Karantina aja Di luar Berarti sekitar 10 juta Untuk biaya Karantina Sama PCR Lalu pakai Mas Kapai Siaman Air Si Nasoton itu Ya kurang lebih 4 jutaan lah Segitulah ya Lumayan ada diskon Cuman kita Dapat capek Dapat capeknya Jaga aja Kesehatannya Kita dapat 5 juta lah Di uang tiket Terus 50 juta Sudah dikasih 52 juta Kemudian kita harus Punya uang Untuk Kesana-kesini PCR Dan sebagainya Oke lah Sampai hari Pihak Apa aja Setelah nyampe hari H disana Kita udah dapet Green Green Code Kita masuk bandara Untuk Barcode-barcode Yang masuk Cina Masuk Ini Kita bisa dibantu Sama pihak Kedubes Yang ada di bandara Nanti dibimbing Semuanya Jadi kita Alhamdulillah Kemarin juga Dilancarkan Tidak ada Gangguan Apapun Dan Isanya Dengan Dibimbing Semua itu Diarahkan Kita Kita Melaksan Nyaman Diarahkan Sama Sama Kedubes Sama Kedubes Sama pihak Mas KP Apa-apa Selanjutnya Itu diberatukan Semuanya Pake Digital HP Berarti Standar HP Harus Rada Bagus Kalau kita Asal Kita bisa Android Yang Bisa Untuk Peduli Lindungi Bisa Itu Udah Bisa Peduli Lindungi Terus Itu Peduli Lindungi Harus Aktif Karena Itu Nanti Ditanyakan Sertifikat Vaksin Semua Sertifikat Vaksin Itu Sertifikat Vaksin Yang Ada Yang Ada Di Indo Sertifikat Vaksin Harus Berapa Kali Kemarin Daksima Daksima Dua Kali Minima Dua Kali Dua Kesan Nama Kita Dibimbing Asla Punya HP Dibimbing Dibimbing Kita Diarahkan Kita Dengan Kesulitan Bahasa Atau Tulisan Pasti Dibimbing Dibantunya Android iPhone Jadi Kalau Nanti Nanti Juga Makin Dia Dia Aplikasinya Di Kita Tinggal Tulis Nama Tapi Semuanya Diarahkan Hamin Berapa Kita Harus Ada Di Bandara Pas Hari H H Kalau Bisa Misalnya Kita Keberangkatan Kemarin Jam 5 Sekitar Jam 12 Jam Sat Itu Harus Dibantara Karena Disana Harus Dicek Mengisi Segala Dicek Kesehatan Enggak Kesehatan Enggak Kita Diperiksa Green Code Terus Kita Harus Mengisi Barcode Barcode Yang Nanti Harus Diperlukan Di Cina Apa 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 Yang Diperlukan Barcode Entry Nanti Entry Disana Ditanyain Kita Masuk Ke Cina Ada Barcode Nanti Kalau Sudah Sampai Cina Pun Kita Harus Selalu Online Itu Harus Dalam Kedahan Aktif Gak Bisa Screenshot Kalau Disana Bisa Screenshot Di Indonesia Kita Bisa Buktikan Screenshot Kalau Disini Harus Dengan Kurang Lebih Kayak Yang Singram Itu Sama Enggak Beda 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 Bukan 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 Jadi Setelah Sampai Bandar Rama Prosesnya Bisa Dibimbing Yang Ribet Itu Yang Di Awal Satu Bulan Setengah Satu Bulan Sebelum Untuk Prosesnya PCR Untuk Kita Dapat Dengan Dan Uangnya Dan Uangnya 152 Juta Kita Harus Nyiapin 150 Itu Minimal Ticket Dan PCL Terbang Jalan Terbang Itu Ada Hambatan Di Perjalanan Selama Di Imigrasi Di Pesawat Kita Bebas Berapa Kursi Kita Padat Kosong Tidak Padat Juga Puan Kebanyakan Kemarin Orang Cina Nya Dua Orang Nyesian Nya Full Kebalik Asli Kebalik Jadi Orang Cina Semua Orang Cina Semua Orang Cuma Dua Orang Cina Semua Cuma Dia Dan Temannya Amik Berdua Cuma Berdua Ini Mengasumsi Saya Berarti Itu Pesawat Certeran Orang Cina Kita Nempel Pertanyaan Saya Kenapa Mahal Karena Kita Bukan Jatah Masuk Kira Kenapa Mahal Tau Nggak Kemarin Saya Waktu Mau Walking Tiket Nanya Bu Ini Ada Nggak Tiket Nya Itu Pun Kita Nanya Cuk Nggak Bisa Langsung Kepihar Kemas Kita Pihar Email Lagi Kita Nanya Harga Kita Nanyain Harga Nanyain Jadwal Itu Pihar Email Jawaban Pun Pihar Kalau Ada Pun Misalkan Disitus Dengan Harga Segitu Kita Nggak Bisa Netungin Ada Enggak Ya Belum Tentu Segitu Juga Harganya Gitu Bukan Ada Enggak Kursinya Kursinya Kursi Tempat duduknya Ada Enggak Itu Belum Tentu Ada Kursinya Karena Itu Udah Pulus Semua Kita Kalau Email Kita Kalau Misalkan Ada Yang Mengundurkan Diri Isinya Untuk Tidak Terbang Ada Yang Tidak Terbang Kita Bisa Jadi Kita Nempel Sebenarnya Kita Nempel Kalau Ada Yang Tidak Terbang Kita Bisa Dimasukin Kalau Isanya Jadi Semua Otomatis Kita Yang Nunggu Lagi Ke Yang Lagi Tapi Sebetulnya Kalau Kita Misalkan Gini Satu Pesawat Ada Kita Tapi Ada Orang Cina Yang Pengen Masuk Kita Tersisi Enggak 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 Itu Kalau Kita Sudah Bulgi Tiket Sudah Sudah Pasti Tadi Hawatitnya Saya Karena Bukan Cetak Kita Jadi Ketika Ada Orang Yang Masukin Kita Dikat Lagi Itu Kalau Sudah Bukti Tiket Jadwal Penerbangan Bukti Kursinya Sudah Pasti Sudah 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 Misalkan Harga Tiket Pesawat Tidak Tidak Flat Nya Misalkan Kalau Amin Berapa Harganya Sekian Shorten Itu Yang Dilihat Kemarin Dalam Satu Bulan Februar Itu Hanya Tengah Delapan Tidak Ada Lagi Tidak Juga Ditanya Dulu Saya Nggak Akan Tanya Dulu Beliau Sampai Di Cina Itu Beda Urusannya Gampang Bukan Gampang Nanti Saya Akan Tanya Lagi Urusan Dia Sebelum Berangkat Takut Ada Kelewat Hal Hal Yang Lain Misalkan Gini Ada Temen Yang Kenapa Selain Nggak Ada Tiketnya Kenapa Nggak Bisa Nah Karena Dari Satu Faktor Satu Pisa Pisa Nggak Ada Nah Pisa Tidak Ada Mungkin Kalau Pisa Itu Kan Ada Atau Sudah Mati Pisa Satu Bulan Kalau Misalkan Kita Setengah 15 Hari Pisa Habis Itu Sudah Nggak Bisa Nggak Baga Cukup Ngurus Ngurus Untuk Karantina Selain Itu Faktor Itu Apa Selain Itu Yang Nggak Bisa Selain Nggak Punya Uang Ya Mungkin Kamarin Kan Ada Ada Itu Nggak Tau Benar Nggak Tau Nggak Ya Ini Baru Selentingan Juga Ada Temen Saya Kan Ada Dua Yang Mau Kesini Yang Satu Mungkin Di Usia Sekitar 36 Usia 36 Ya 36 40 Nah Yang Satu Lagi Sekitar Dari 50 Lebih 50 Tahun Ke Atas Dia Ajukan Untuk Kepedutaan Untuk Pisa M Dulu Kan Untuk Pisa Pisa Nya Habis Pisa Nya Habis Pisa Nya Habis Pisa Kerjanya Habis Pisa Pisa M Lagi Nah Yang Satu Yang Umurnya Sekitar 36 Tahun Itu Di ACC Mendapatkan Pisa M Nah Yang Lebih Dari 50 Ditolak Ditolak Dengan Alasan Nggak Tau Benar Nggak Itu Karena Usianya Terlalu Tua Jadi Dari 50 Ke Atas Itu Kita Bisa Ditolak Atau Diterimanya Mungkin Rejeki Kita Itu Maka Tau Lah Itu Kalau Pisa Nya Udah Habis Ya Beda Lagi Kalau Masih Aktif Kita Masih 50 Berapapun Masih Bisa Masih Masih Aktif Terus Apa Lagi Ya Mungkin Kalau Bisa Aktif Kalau Nggak Aktif Bisa Habis Bisa Habis Kita Ada PU Itu Dari Cina Berujukan Berujukan Dengan Podcast Sebelumnya Pernah Kayak Undangan Itu Kayak Undangan Itu Itu Kalau Pihal Dari Otoritas Pemerintah Cina Orang Yang Moga Di Perkes Sebelumnya Lebih Jelas Itu Biaya Sudah Kalau Misalkan Kita Masih Aktif Itu Butuh PU Atau Nggak Kalau Pihak Pisa Aktif Nggak Perlu PU Urusannya Pisa Aktif Urusannya Sehat Dan Uang Ya Jadi Kalau PU Itu Untuk Bikin Pisa Baru Nanti Dikas PU Kita Bisa Baru Jadi PU Itu Sebenarnya Butuh Nggak Butuh Kalau Misalkan Kita Apa Visanya Masih Aktif Nggak Butuh Lu Berangkat Langsung Berangkat Kita Habis Nih Mau Bikin Pengajuan Baru Baru Kita Harus Harus PU Harus Ada PU Pokoknya Kalau Teman-teman Kita Yang mau Pulang Ke Indo Dan Niat Lagi Ke Cina Pastikan Pisahnya Masih Panjang Dan Siapkan Uang Sekitaran 150 Sampai 200 Jutaan Untuk Sekarang Sekarang Mudah-mudahan Turun Jagalah Kesehatan Di Indonesia Agar Dalam Proses Mau Terbang Ke Seni Lagi Baiknya Hari-hari Sebelumnya Lagi Tiga Bulan Tepat Bulan Sebelum Tiga Bulan Empat Bulan Sebelum Ke Cina Harus Diajuin Jangan Mepet Sebulan Sebelum Mendingan Jauh-jauh Hari Mungkin Dua Bulan Sebelum Habis Sudah Berangkat Terbang Berangkat Bukan Proses Di Masalahnya Itu Kita Uang Itu Harus Kumpulin Gimana Sama Juk Beli Apansa Atau Beli Apansa Iji Jatuh Ayah Bahan Jadi judul Ke Cina Hari Ini Seharga Apansa Atau Jadi Apansa Promosi Seharga Rumah Cluster Tiket Harga Ke Cina Untuk Saat Ini Seharga Rumah Coupling Cluster Jadi judul Jan Untuk Disininya Mau diceritain Atau Lanjut Tengah Setik D Udah Semua Nah Oke Pemirsa Kita lanjut Ke Penerbangan Setelah Beres Sampailah Ke Cina Apa Dulu Yang Dilakukan Atau Di perjalanan Harus Kita Nyiapin Apa Dulu Perang Bawaan Sebenarnya Kalau sampai Di Cina Kembali Di Sencen Kita di luar Provinsi Luar Provinsi Di luar Provinsi Di Jiyang Nah kita Harus menunjukkan Barcode Yang Entry Masuk Cina Oh Masuk entry Kalaupun Nanti kita Merasa Kesulitan Dengan Apa Ada arahan Dibantu Dibantu lagi Si pihak bandara Dibantu Di ringan Yang penting Ada HP Aja Kita HP Aktif Dan Satu lagi Nomor HP Itu HP Nomor HP Cina Itu Harus Aktif Nomor HP Cina Nomor HP Cina Itu Harus Aktif Harus Punya Itu Harus Punya Karena Itu Nanti Ada Login SMS Kan Oh Iya Itu Harus Aktif Harus Ada Verifikasi Ke Nomor Nanti Kita Disana Dibantu Nanti Di Bandara Itu Kita Ada PCR Lagi Di Bandara Lagi Ada PCR Di Bandara PCR Lagi Nanti Kalau Itu Kita Biasa Dituntun Untuk Hotel Carantina Carantina Hotel Ya Disini Pasti Carantina Hotel Carantina Bisa Wisma Atlet Nggak Ada Nanti Di Diarahkan Ke Carantina Biasalah Tadinya Rencana Yang Ditentukan 14 Hari Karena Ada Kabar Di Pesawat Ada Yang Terkena Di Pesawat Ada Kabar Yang Terkena Otomatis Ditambah Jadi 21 Hari 21 Hari Nah Nantipun Kita Disana Bener Betul Diam Di Suatu Tempat Tidak Ada Apa-apa Misalnya Kita Dengan Fasilitas Lumayan Kita Hanya Diperbolehkan Keluar Untuk Di Periksa Kesehatan Betul Betul Di Karantina Betul Betul Nggak Bisa Nangkring Nangkring Di Saya Saya Pengalaman Di Karantina Betul Betul Di Kamar Kalau Di Pademangan Di Wisma Atlet Kan Kita Bisa Nongkrong Kita Sendiri Di Wakanda Enudagang Kejero Di Wakanda Itu Kita Bisa Nangkring Bisa Betul 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 Di Karantina Kita Hanya Keluar Buka Pintu Di Periksa Ini Kesehatan Masuk Lagi Selama 21 Hari 21 Hari Nah Nanti pun Isya Semua Dan Makan Makan Di Ketok Kita Ambil Masuk Lagi Kita Kayak Mungkin Tahanan Burung Dalam Sakar Tapi Saya Ngalami Seperti Itu Saya Ngalami Cuma Tempatnya Bukan Di Kesehatan Di Kecau Di Bandara Itu Tempat Kita Pas Turun Kota Kita Di Sensen Nah Kemarin Ke Karantina Itu Sekitar 21 Hari Nah Untuk Menuju Ketempat Kita Kita Harus Menuju Hangzhou Kita Terbang Lagi Nah Disana Mungkin Ada Pengecul Untuk Yang Habis Di Karantina Ada Pengecul Kita Ditempatkan Paling Belakang Dan Untuk Keluar Dari Pesawat Pun Isanya Kita Isanya Tidak Langsung Ke Tempat Imigrasi Kita Ketempat Khusus Untuk Data Lagi Karena Kita Ada Sebelumnya Penerbangan Internasional Dipisah Sama Penerbangan Yang Domestik Kalau Pihak Domestik Kita Udah Bebas Yang Udah Meskipun Meskipun Orang Pribumi Yang Udah Dali Luar Sama Kita Ditepatkan Ketempat Lain Kita Dijemput Sendiri Tapi Lamping Ketempat Diproses Lagi Ditanyain Hasil Karantina Kemarin Gimana Gatel Lalu Ini Selam 21 Itu Apa Laporannya Lain Yang Hasil 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 Do Gak 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 Namanya Di Indonesia Itu Di Indonesia Itu Kalau Nyerbe Sinema Tinggal Melanjutkan Tinggal Melanjutkan Kalau Di Sinema Kita Gak Bisa Pun Asal Dengan Bahasa Ting Putung Lancar 21 hari Alhamdulillah Lancar Betah Betah Carantina Di Perusahaan 14 Hari Baru Disini Di Kota Ini Di Perusahaan Di Carantina 7 Hari Tapi Cuma Pas Kemarin Katanya Ada Dari Pihak Pemerintah Ada Wacana Kalau Datang Dari Perusahaan Di Bebas Dari Karantina Lagi Alhamdulillah Di Karantina Di Karantina Di Di Pabrik Di Perusahaan Di Perusahaan Kita Di Karantina Dulu Satu Minggu Kita Isinya Di Perusahaan Di Karantina Lagi Itu Untuk Tempat Bukan Bukan Karantina Itu Hotel Dari Perusahaan Pokoknya Kamu Dari Luar Negeri Nih Jaga 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 Kalaupun Kita Kita Tenggak Tenggak Teman Kita Masih Ada Takut Ini Kita Pisah Dulu Tapi Enggak Seketap Foto Tama Lagi Cuma Jaga Dari Perusahaan Jaga Jaga Karantina Sebut Sekalilah Dari Hangcow Eh Dari Hangcow Gimana Pakai Kemarin Kepakai Hainan Airline Pesawat Lagi Pesawat Lagi Pesawat Gampang Atau Sulit Waktu Udah Nyap Sebetulnya Bisa Dibilang Gampang Gampang Pihak Sulit Sulit Kenapa Kemarin Mungkin Tidak Tahu Kita Agar Dikucilkan Di pihak Pas Kita Ditanya Tanya Terus Orang Lain Harus Orang Lain Terakhir Terakhirkan Karena Orang Asing Mungkin Ada Masalah Padahal Enggak Tenang Aja Terakhir 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 Iya Karena Kita Ada Pernah 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 Internasional Kita Dipisah Dulu Berarti Bukan Cuma Ayah Di Hungko Berarti Orang Orang Lokal Sama Orang Lokal Nanti Dulu Ditahan Mungkin Dari Luar Internasional Juga Dia Seorang Ibu Sama Dua Anak Dia Sama Dipisah Berarti Bukan Perlaku Bukan Bukan Itu Itu Sama Itu Peraturan Memang Karena Habis Penerbangan Internasional Karena Habis Dari Penebangan Internasional Pasti Ada Penebangan Internasional Seperti Itu Kira Orang Asing Dibed Beda Kira Itu Kira Sama 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 Dipisah Karena Mereka Dari Orang Luar Negara Lain Lain Yang Ini Harus Pemeratuan Ekstral Peraturan Benar Benar Teraturan Bukan Bukan Pengecualian Tapi Masuk Kita Naik Kapal Biasa Ajalah Kalau Masuk Itu Biasa Biasa Ajalah Cuma Kita Ada Yang Aneh 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 Aplikasi Yang Itu Biasa Aja Semua Kalau Nggak Ngerti Ting Putung Aja Ting Putung Aja Terus Kita Bisa Minta Cemeyang Teng Cemeyang Ting Putung Alhamdulillah Kemarin Lajar Rumus Sakti Ting Rumus Ting Putung Ting Putung Cukur Bebas Langsung Dikasih Tahu Ting Putung Pusat Cukur Langsung Dibantu Alhamdulillah Dibantu Kemarin Pelayanannya Bagus Pelayanannya Lumayan Kemarin Dari Dari Soekarno Hatta Sampai Di Termina Sensen Itu Pelayanan Pihak Maskape Itu Bagus Semua Enak Kita Bisa Lancar Kita Bisa Sering Dibantu Cuman Isanya Kita Harus Prokes Benar Benar Itu Aja Yang Pasti Untuk Bisa Berangkat Satu Dana Dua Prokes Kita Untuk Menjaga Kesehatan Kedua Sarat Sarat Yang Sudah Diterukan Oleh Pihak Maskap Pihak Kedutaan Sama Pihak Cina Itu Yang Yang Pasti Itu Yang Yang Paling Berat Dana Yang Paling Berat Dana Dan 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 Sudah Mungkin 100 Oh Yang Itu Yang Di Hotel Itu Karantina Bayarnya Cash Gimana Yang Langsung Yang Yang Ido Kalau Di Sencen Itu Cash Kita Bayar Deposit Sekian Gimana Terakhir Terakhir Pertengahan Mungkin Pertengahan Kita Harus Punya Uang Uang Iwan Juga Harus Punya Uang Iwan Juga Itu Kemarin Biaya Karantina Kita 8.020 Karantina Yang 21 Hari Tadinya Cuma 7.020 7.200 Cuma Karena Tambahan 7 hari Ada Ada Biaya Makan Jadi 8.000 Harus 7.200 Biaya Normalnya Karena Itu Sudah Sama Makan Sama Makan Alhamdulillah Pas Kemarin Lihat Bond Itu Satu Kali Makan 100 Juan Berarti Kita Hitung Dulu Uang Tadi Indonesia Udah Ya Sekarang Hitung Uang Yuan Disini 8.000 Karantina 8.200 8.200 Pesawat Tiket pesawat Tiket pesawat 150 250 2.020 150 Itu Yang Yuan Yuan Dulu Kalau Naik Naik Disini Pake Yuan Hanco Hanco Cuma 700 700 8.000 Tambah 700 8.000 8.000 Tambah 700 Setelah Itu Ada Biaya Apalagi Ada Biaya Yuan Cuma Sedikit Ya 8.700 9.000 9.000 9.000 Dari pihak kota Ke bandara Kita Nggak mungkin Jalan kaki Berarti kita harus Nyiapin uang 10.000 Punya uang Yuan Reger Tenang 10.000 Uang Yuan 10.000 Karena tadi 5.000 180 180 152 Tambah 5 Tambah 20.000 175 180 Kurang 180 Juta Guys Ke Cina Seharga rumah Cluster 200 Juta Kurang Oke Udah lah Cukup Segitu aja Apalagi Mungkin yang Terlewat Kecil Kecil Yang perlu diperhatikan Jajan Jajan Malah Kalau untuk Hal-hal yang penting Sudah saya ceritakan Dari awal Sampai akhir Dengan syarat-syaratnya Apa aja Yang itu aja Pasti Oke Demikian Udah dulu Kayaknya Capek Denger uang Saya Gede Silahkan Mas Kurang Channel Yang akan menutup Pacar ini Terima kasih Saya Pak Yade Terima kasih Kalau lagi Informensinya Sangat berharga Pokoknya Buat teman-teman Siapapun Mungkin dari pihak Yang kita Sep Apa namanya Sep Profesi Sep Profesi Desainer Tekstil Atau Tracer Sep Profesi Ya mungkin Seperti itu Tahapannya Dan biaya-biayanya Seperti itu Tapi mungkin Untuk Profesi lain Atau untuk Misalkan Untuk traveler Atau yang mau main Mau yang kuliah Mahasiswa Itu beda lagi Itu ada beda lagi Urusannya Itu gak tau Kita gak tau Jadi kita Terkhusus hanya Untuk kita yang akan Bekerja disini Ya mungkin Untuk yang Mahasiswa Atau yang Bisnis itu kan Kalau menurut saya Kalau dari PCR kayak gitu Kayaknya sama aja Mungkin sama aja Kayak kesehatan itu Harga tiket Wallahualam Nah cuman harga tiket Harga tiket Kita juga gak tau lah Dan saya mohon Semoga ada tiket Diturunkan Amin Itu yang pasnya Harus Dulu murah 6 ribu ya Cuman 12 juta Sekarang kenapa 6 ribu itu Belak balik Dulu kan 6 ribu itu Belak balik Sekarang Coba Kurang banget Ya gitu ya teman-teman Mudah-mudahan Corona Corona cepat beres lah Tiket harga Tiket harga turun Harganya turun Kita Teman-teman yang di Indo juga Yang mau kesini Mudah-mudahan diberi Kemudahan Beri kesehatan Dan teman-teman yang ada Disini juga Mudah-mudahan Bisa pulang ke Indo Dan bisa pulang lagi Kesini juga Semuanya dilancarkan Oh iya Sekarang kita ini Lagi bulan Ramadan ya Bulan Ramadan Kurang mau Belum mengucapkan ya Kita mau mengucapkan Selamat Menjalankan ibadah puasa Untuk teman-teman Yang sedang melaksanakan Semoga Ibadah puasanya Diterima oleh Allah SWT Terima kasih kan Mungkin seperti saja ya teman-teman Udah panjang Udah disini Mesti memikirin uang Jadi kak Jadi pertanyaannya Kapan mau pulang Karena pertanyaannya Banyak ya Yaudah lah Daripada Apa ya Kemudian Makin lapar Makin lapar Makin uang Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ayaman Bapak Yade Dan Ya biasa Mas Gondrong Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax